Bau amis cendana dan cikeas dibalik serangan ke Jokowi Sekian lama dibiarkan, baru pemerintahannya Pak Jokowi yang punya nyali buat nagih ke anaknya Pak Harto ini Ya selama 10 tahun Pak SBY berkuasa, ya kita tahu lah lor Mana ada nyali Pak SBY sama keluarga cendana Nah baru di jamannya Pak Jokowi ini, utak itu ditagi sama pemerintah Ya kita tahu lah Pak Jokowi ini kan gak pandang bulu gitu ya lor Semua disikat dan diperlakukan sama Semakin tahu, pantas saja jika keluarga cendana selama ini tidak pernah mendukung pemerintahan Jokowi Lah om Jokowi ini gak bisa diajak kompromi bos Iya kan, memang Jokowi ini orangnya keras kepala Nah jadi gimana? Utang ini ditujukan untuk menyelamatkan perkesan mobil merek Timor Yaitu PT Timor Putra Nasional atau TPN Nah sementara keterkaitan Toto Soeharto dalam utang PLBI Ini melalui 3 perusahaan sekaligus guys Pertama, utang sedelai Rp 191,61 miliar melalui PT Citra Mataram Satria Marga Perusahaan tersebut diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang DKI Jakarta Sebenarnya bukan hanya soal penagihan piutang BLBI ini saja yang bikin keluarga cendana ini meradang Sebenarnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah berhasil mengamankan uang sebesar Rp 1,2 triliun dari rekening PT Timor Putra Nasional Ada narasi-narasi dari AHY yang membuat saya agak geli Dikatakan oleh AHY, zaman keemasan Indonesia itu adalah di zaman Presiden SBY Ini orang ketawa ngakak gitu loh SBY, AHY, IBAS harus tahu bahwa selama 10 tahun, tahun 2004 sampai 2014 Indonesia itu kalau diibaratkan pesawat terbang, itu terbang dengan menggunakan autopilot Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa Nama Peter F. Gotha sebagai salah satu revisionis Garuda mendadak viral Setelah menyebar kegaduhan soal kedua lindungi yang katanya buatan Singapura kemenkes.com Info turut bersuara keras menanggapi tuduhan keji tersebut Dia membuat susah masyarakat di lain pihak Roy Surya sebagai orang terdekat Cikeas turut memviralkan tuduhan palsu Pitar Kenapa dua orang ini seakan alergi dengan teknologi bangsa sendiri yang terinspirasi dari luar Beberapa waktu yang lalu sempat terdengar nama ada Greg Cendana Dalam pusaran panggembang BLBI, Tommy Soeharto Dia sebut-sebut berbagai media menunggak hingga hampir 3 triliun Lantas, dendam keluarga Cendana seperti yang diberitakan beberapa media Bahwa ada kedekatan antara Peter dan Cendana seperti yang dilansir kompas.com PT Garuda Indonesia TBK resmi menjadi direksi dan komisaris baru Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada Rabu Salah satu sosok yang jadi sorotan yakni Peter F. Gota Yang menempati posisi komisaris perusahaan PT RFB Untuk dikenal sebagai perwakilan dari Saiti Kop Milik pengusaha Kairul Tanjung lewat PT Trust Wars City Coast Menjadi pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia Setelah pemerintah Republik Indonesia Merupakan bekas duta besar Indonesia untuk Polandia Sosoknya juga dikenal dekat dengan lingkaran keluarga Cendana Nama Peter F. Gota tercatat pernah menduduki posisi penting Serta memiliki sebesar di perusahaan-perusahaan milik anak-anak mantan Presiden Soeharto Mengingat kedekatan predator dan keluarga Cendana Tak bisa dipungkiri Kalau kemungkinan ia juga merasa terganggu Dengan aksi pemerintah yang terus mengejar hutang ada Cendana Apalagi dia juga ketahuan menghapus pernyataan gaduh Yang dibuatnya secara logika Seorang komisaris harus siap mendukung program pemerintah Bukan melempar hoaks ke pabrik Kecuali ada majikan lebih besar di belakangnya Menginginkan kegagalan Di tangan Peter termasuk akun-akun anonim di Twitter yang memviralkan Aplikasi sampah perlu dipertanyakan Apakah ada aliran uang Sudah mereka di saat rakyat ia mendukung aplikasi ini Dituduh buzzer Mengesbu digunai disadikin Lantas ia sendiri Buzzernya siapa Senada dengan Ristoryo yang senang sekali Jika ada cacat di pemerintahan ini Seakan tak malu dengan warisan hambalang mangkrak Dan selalu jadi bahan meme aplikasi yang sukses reaksi Ribuan warga positif dan akhirnya menurunkan angka penyebaran COVID-19 Malah ia tuduh sebagai aplikasi cacat padahal negara lain iri melihat program-program Pemerintah Maklum kalau Ristoryo gila-gilaan menyerang Jokowi Ini tak lain untuk menutup borok besar era pemerintahan pak mantan Sejatinya sedangkan komplikasi terlindungi serupa dengan hos PKI dan China Polanya sama Yakni menebar ketakutan seakan kita dijajah PKI yang telah lama dibubarkan Hingga dibantai masal Di tengah banyak koran sama halnya dengan hoak serbuan tenaga kerja asing China Atau serbuan tentara China yang sebenarnya cuma angan-angan orang halu Nama Peter F. Gotha mungkin tak bertahan lama di sana Akhirnya kita hanya bisa memberi dukungan penuh akan kinerja pemerintah Yang semakin positif Pernyataan dari Kominfo dan Gemenkes Yang selalu membackup serangan terhadap terlindungi Juga termasuk upaya dukungan pada kementerian terkait Biarkan kementerian BUMN dan Gemenkes berdiri sendiri Dihajar hoaks Meruginya tak berada meski cuma bisa menuliskan artikel Atau menyebarkan pesan positif Yang meng-counter hoaks ini Juga termasuk upaya kita dalam mendukung pemerintah Nama Peter F. Gotha sebagai salah satu revisionis Garuda Mendadak viral Setelah menyebar kegaduhan soal Kedua lindungi yang katanya buatan Singapura Kemenkes.com Info turut bersuara keras menanggapi tuduhan keji tersebut Dia membuat susah masyarakat di lain pihak Roy Surya sebagai orang terdekat Cikeas Turut memviralkan tuduhan palsu Peter Kenapa dua orang ini seakan alergi dengan teknologi bangsa sendiri Yang terinspirasi dari luar Beberapa waktu yang lalu sempat terdengar nama ada Greg Cendana Dalam pusaran panggembang BLBI Tommy Soeharto Dia sebut-sebut berbagai media menunggak hingga hampir Tiga triliun Lantas dendam keluarga Cendana Seperti yang diberitakan beberapa media Bahwa ada kedekatan antara Peter dan Cendana Seperti yang dilansir kompas.com PT Garuda Indonesia TBK resmi menjadi direksi dan komisaris baru Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Yang digelar pada Rabu Salah satu sosok yang jadi sorotan yakni Peter F. Gotha Yang menempati posisi komisaris perusahaan PT RFB Untuk dikenal sebagai perwakilan dari Saiti Kop Milik pengusaha Kairul Tanjung lewat PT Trust Wars City Coast Menjadi pemegang saham terbesar kedua di Garuda Indonesia Setelah pemerintah Republik Indonesia Merupakan bekas duta besar Indonesia untuk Polandia Sosoknya juga dikenal dekat dengan lingkaran keluarga Cendana Nama Peter F. Gotha tercatat pernah menduduki posisi penting Serta memiliki sebesar di perusahaan-perusahaan Milik anak-anak mantan Presiden Soeharto Mengingat kedekatan predator dan keluarga Cendana Tak bisa dipungkiri Kalau kemungkinan ia juga merasa terganggu Dengan aksi pemerintah Yang terus mengejar hutang ada Cendana Apalagi dia juga ketahuan Menghapus pernyataan gaduh Yang dibuatnya secara logika Seorang komisaris harus siap mendukung program pemerintah Bukan melempar hoax ke pabrik Kecuali ada majikan lebih besar di belakangnya Menginginkan kegagalan Di tangan Peter Termasuk akun-akun anonim di Twitter yang memviralkan Aplikasi sampah perlu dipertanyakan Apakah ada aliran uang Sudah mereka di saat rakyat Yang mendukung aplikasi ini Dituduh buzzer Mengkesbu digunai disadikin Lantas ia sendiri Buzzernya siapa Senada dengan Ristorio Yang senang sekali Jika ada cacat di pemerintahan ini Seakan tak malu dengan warisan Hambalang Mangkrak Dan selalu jadi bahan meme Aplikasi yang sukses Reaksi Ribuan warga positif Dan akhirnya menurunkan Angka penyebaran COVID Malah ia tuduh sebagai Aplikasi cacat Padahal negara lain iri Melihat program-program Pemerintah Maklum Kalau Ristorio gila-gilaan Menyerang Jokowi Ini tak lain untuk Menutup borok besar Era pemerintahan Pak Indonesia Tanah air Berta Pusaka Abadi Nanjaya Sudah Terima kasih